Seorang perempuan yang membentak petugas gabungan yang sedang bertugas saat razia masker di Takengon, Aceh Tengah, ternyata pemilik usaha laundry. Perempuan tersebut bahkan mengaku dirinya istri seorang jaksa saat polisi mendapatinya, tidak menggunakan helm dan tidak mengenakan masker. Belakangan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah istri seorang advokat. Dikutip dari Kompas.com, Kabit Rantip Satpol PP dan WH Aceh Tengah, Anwar menjelaskan bahwa perempuan tersebut adalah pemilik usaha laundry di Takengon. Insiden adu mulut yang viral di media sosial itu diketahui terjadi pada selasa 13 Oktober 2020. Saat melawan petugas, perempuan tersebut sempat mengaku seorang istri jaksa. Namun berdasarkan pengakuan suaminya, ia adalah seorang advokat. Anwar menjelaskan peristiwa perempuan melawan petugas itu terjadi pada selasa 13 Oktober 2020. Insiden itu terjadi di jalur Simpang 4, Aceh Tengah dan videonya direkam oleh petugas yang ada di lokasi kejadian. Tak lama berselang, suami perempuan yang mengaku hendak menjemput anaknya itu datang dan mendampingi istrinya saat berhadapan dengan petugas kepolisian. Dalam video rekaman tersebut, pria itu tampak meminta maaf pada petugas disusul permintaan yang sama dari istrinya. Kini wanita yang belum diketahui identitasnya itu sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya mau coba anak saya dulu. Tampar, 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 tampar. Tampar, tampar, tampar. Tampar, 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 tampar. Tampar, 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 terbaru lainnya hanya di tribunews.com